musik 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 udah ada jumatnya, silahkan pak kuning boleh silahkan lu harusnya baca judul dulu karena kakajer judul hari ini judulnya adalah oh judulnya adalah ceritanya Wendy jualan tiket konser ke Ayu dan Ruben astabra wajib ini judul makin kesini makin kesana boleh yakin baru ditak gue puji ceritanya Wendy jualan tiket konser ke Ayu dan Ruben terus lalu baca semua lalu Jeremy Teti keluar dari Balik Tirai bukannya nyanyi malah bacain berita baru ntar abisin kita bacain dulu tiket tiket ya Allah tuh si Aweni mah pantas ya jualan tiket dia pas dia pas dia pas orang dikata gue mah jadi apa aja cocok karena kata sama gue waktu di dalam kandungan leher gue kelilit kabel listrik bang 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 bisa aja Mami Mona bang 3 tiket konser konser bang beli tiket bang iya bang beli 2 2 aja bang nambah bohongan nih selamat siang pemirsa jumpa lagi dengan saya Jeremy Teti wooo wooo judulnya bukan ini yang kita mau nonton tapi mereka karena penampilan mereka selalu ada aja geberakannya wooo udah kak sini kak dan lama-lama judulnya kita juggling api iya sekarang ini kita kedatangan musisi yang ada aja geberakannya ayu iya omah mus itu ada pasir gak mah bocor ini ngapain langsung aja kita panggil ini dia Cendil Rudy ini dia jujur aduh jujur aku baru tau siang ini emang bener ada bedu apa memang dia ada ada pengganti pengganti gak dia udah bayar banyak ke kita iya saya boleh ngobrol sama dia gak sebentar boleh 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 ada koma sikat sikat Ben kemarin gue nonton iya kan ada Feral ada Denny kok lu gak ada sih di show harus gak ada yang tau cuma kita doang coba ngomong jangan siapa yang tau ya suaranya gak cukup silahkan duduk iya iya apa nih ini pengamat senior oh iya ini musisi senior ini pengamat senior iya jadi kita udah gak bisa sembarangan dari bogol berlari ke goron calon oke aku ada artikel dulu buat mereka bertiga apa sih artikelnya silahkan gagal nyalek bedu gandeng candil dan rude excapein bikin band baru bismillah gak gagal jadi vokalis berarti bisa dong kalau misalnya setiap weekend jadi itu apa sound man ya udah bisa jadi idenya muncul dari dari siapa kenapa sih kepala Pertanyaannya kok bisa nyambung gitu kami perangkat satu manajemen BCR namanya dikatakan saya merasa ditutupi sih sebenernya ini gak ada apa kalau tergapap iya ini dukung kita satu manajemen namanya BCR yang mau nih BCR apa tuh? Maksa dia maksa. BCR apa tuh? BCR tuh Bedu Candil Rudi. Nah nama kita bikin manajemen juga nama perusahaannya bersama cari rejeki. Bisa aja main dapak. Terus, terus. Aduh maaf nih temen-temennya cuma ngangguk-ngangguk doang. Bapak apa? Bener, bener begitu? Betul. Dipastiin lagi sama Ruben. Jadi sebenernya gini, genre musiknya apa? Kita sih lebih, apa ya? Campuran. Campuran. Campur sari maksudnya. Jadi semua penikmat musik di seluruh tanah air bisa menikmati musik yang kita buat. Enggak, lu jangan ngomongin tentang penikmat. Belum tentuin sendiri. Jangan dulu. Maksud gue. Parah banget nih. Ini udah jelas nih. Gue sering kata panggung-panggung nih. Sampe Candil aja banyak yang malsuin tuh banyak. Iya kan? Maksud gue gini. Ini akhirnya buat penentuan lagu nih. Jadi gini, kita kan sering. Sebenernya kita berkawal dari sering mangung bareng. Bedu mungkin belum ikutan nyanyi. Kita nyanyi dia gak host kan. Lama-lama kan akhirnya nyatu terus chaos kan. Gak kasihan, nyatu. Oh iya. Ya kan cuma ngomong. Duh. Gak setiap orang ngerima kerjaan gue karena kasihan gak juga ben. Iya iya iya. Terus. Kalo lu bilang tadi gak setiap orang ngasih kerjaan gue. Karena kasihan. Gak juga. Berarti banyak juga yang gitu. Gak. Nongkrong-nongkrong ngobrol gitu. Bawah sampe level atas temenan semua ben. Dari rakyat sampe presiden gue temenan. Cuma kalau orang-orang udah kayak begini tuh suka ada yang suka gak terima jiri-jiri kayak ngomong. Berarti kan gue gak. Bedu, aduh bedu. Aduh. Ya karena gue pelawak aja banyak orang yang gak percaya ya. Ampe yang ngomong itu bercanda apa bener. Itu kan bercanda Ben. Candil. Tuh. Candil. Candil kenapa memilih bedu bukan yang lain. Gak milih sih. Oh gak milih. Oh dia mendaftar. Saya yang milih mereka. Oh baik. Iya. Gila lu maksa gue. Iya. Gak ada maaf nih. Gue Candil sama Rudy. Gak ada tes vokal. Gak ada audisi ya. Gak ada audisi. Gak ada audisi. Gini gini. Baru. Cuman peserta dia doang. Nah gini masih gini. Kalo Rudy kita tau dari kafein kan. Gue tau nih rens vokalnya gitu ya. Mark sebelumnya. Kalo tau kafein kemana lagunya kemana. Coba lu yain gue pasti ngomong. Kalo kayak gitu enggak ngomong ya. Pasti gue tau. Hidupku kandang. Gini gini. Gini gini. Jangan. Apa itu. Jangan nekat terpiral lu suara. Kaka kaceng kak. Kaceng kak. Kaceng kak. Ada. Apa. Kang Sanjo juga ada. Nama seku ini. Lu lebih apa. Kan ex kafein. Ex reus. Kamu ex. Ex cangur. Lu jangan ngawin. Kalah. Kalah. Ex kafein. Ex serius. Ex caleg. Wah. Bener. 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 Canggur. Canggur bener. Canggur bener. Canggur apa. Caleg gugur. Aku pengen dong. Maksudnya gini. Disiarkan langsung live. Ini dari studio berapa ini. 15. Studio 15 Trans TV. Kita mau denger dong. Cirihat suara-suara masing-masing gitu. Kan bisa pertanyaan lain. Bener. Itu udah tantangan. Emang dari awal harus tahu. Duh. Biar ngobrol juga. Duh. 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 Buat penasin. Ibu tahu. Gak sabar pengen kaya. Eh. Eh. Kalau. Nanyi masing-masing ya. Oke. Maikin di belakang. Ayo. Ini saatnya lu tunjukkan. Kalau lu benar-benar gak bisa. Halo. Sama-sama. Coba yuk Coba yuk Coba yuk Coba yuk Coba Duduk diam dulu Lagu apa? Nyanyi apa? Lagu apa? Lagu apa? Itu loh Ngarang aja ngarang Mengejar matahari Mau ngapain lu keling Mereka matahari Bentar Sekarang lagi pengen jadi kapten Amerika ya Kenapa bang? Itu bawa tameng gua tau Keren banget tau Keren banget tau Keren banget tau Tenggara Tenggara Lalu Keren banget Pada Tenggara Tenggara gue ngedukung, gue ngedukung tadi, bentar ya, tadi pas Bedu lagi nge-rap, gue ngomong ke Ayu, yuk, liat deh, suaranya agak gak jelas, gue bilang kebanyakan makanan disini eh mereka ada promo lagu gak, ada, eh berapa menit, lagunya jangan dipotong, jangan dipotong, jangan dipotong, jangan dipotong, jangan dipotong, jangan dipotong, kita mau denger secara full life ya, jangan dipotong, eh orang tuh malah dipotong, ini jangan dipotong, kan gue bilang, iya, 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 berdua silat dulu, relax sayang, pada saat lagi nyanyi gini, kan gue ada lagu, ntar dulu, ada saatnya promo, lu kayak, ini kan lu gak pernah bronis aja lu, bronis sering tapi gak pernah promo definisi vokalis rock dude, candil, gemparkan konser musik duet sama Umi Aufi, aku punya tayangannya ini kepalanya mana? nah, ini kan sama-sama musisi ya, agak munduran du, ini kan sama-sama musisi, nah ini ngeliatnya, kolaborasi sama Umi gimana sih kan? oh itu buat saya suatu kebanggaan ya, karena ya gue ngefans sama Umi kan, lawak dong sama Umi dong? enggak, enggak, enggak penyanyi, Umi yang lawak siapa sih? beda itu, Umi yang lawak, beda itu, Umi Elvi Umi Elvi gue suka banget nonton film-filmnya dia kan, terus apalagi lagu-lagunya, terus dapat ditawarin untuk nyanyi bareng Umi itu berapa lagu? satu lagu satu lagu aja tapi semuanya langsung loh, karena warna musik dari genre yang beda, satu panggung akhirnya mereka juga nyanyi gitu ya tapi gimana reaksi penonton pas liat Kang Candil duet sama Umi kemarin? kayaknya mereka kaget ya, ada gue disitu gitu kan, tapi waktu latihan segala macem, Umi Elvi itu sangat welcome banget, terus dia respect banget, jadi ngebebasin gue mau mau memprestasikan lagunya, mau kayak gimana, dan Alhamdulillah bisa ngeblend sih itu sih oke, berarti lagu Umi yang kemarin nyanyi kan lagu? cubit cubitan, oi cubit cubitan enak, enak, enak cubit cubitan, oi cubit cubitan menangkut cubit cubitan senggol senggol genit-genit jadi sekarang kalau dicubit katanya setayang genit-genit jadi sekarang Kalau disenggol katanya cinta Nah, ngapain Udah abis lu gayanya mengapain Duduk lagi, duduk lagi Oke, berarti ya memang sebenarnya kan sekarang ini musik juga udah membaur lagi gitu ya kan Senang gak sih sebagai musisi nih ya, sekarang ini musik atau panggung oker kembali lagi hati Senang banget, terutama juga untuk sekarang respon musik tuh sekolah-olah gak ada yang ngotak-otakin gitu Kita nyanyi rock, responnya oke Dangdut oke Pop loan juga oke, pop apalagi oke Jadi disini keliatan bahwa untuk generasi yang dibawah kita itu ternyata pengotakan musik itu udah gak berasa sekali Iya dan apalagi semua acara-acara musik off-air juga terima kasih banget loh karena sudah memberikan kesempatan banyak musisi akhirnya Dan juga berbagai genre apalagi genzetnya bisa menerima penyanyi-penyanyi yang mungkin di eranya mungkin mereka juga itu era orangtuanya ya Tapi mereka bisa ikutan hafal dan nyanyi itu kan berkat kesempatan semuanya ya Oke sekarang ini kita coba reka adegan ya, kita reka adegan Oke Sekarang ya Pokoknya tegang ya Pokoknya tenang, pokoknya gak dipotong ini promo ya kan Justru dia berharapnya dipotong Dan jangan dipotong ya dan Ini nyanyi dan ini Pak Perusur, potong dong pak Jangan Dia malah mau merusuk ya Hei, enak kan Kak, bener kan kalau promo kan enaknya dipotong kan Ya cool ya Dia malah mau dipotong Lu Lu Kita Ini Rekadegan Rekadegan ya Ini Rudy dan Bedu janjian buat nonton konser Candil dengan Umi Alvi Oke, pas konser mulai Bedu protes karena kelamaan mulai konsernya Ternyata 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 lama karena tukang gendangnya Wendy itu lupa bawa gendang Akhirnya Wendy bawa gendang yang ketinggalan Ya Yang ketinggalan Jeremy Tia Candil dan Ayu gak mau nyanyi karena suara gendangnya gak merdu bikin risik Oke Jadi gendang Kak Gendang 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 Siap ya Kamera yuk Ready Gue telat katanya Bedu dulu Amat Oke Lu dulu Amat Ntar Konser udah siap Iya Oh siap Gendang konser Gue siap-siap disini Oke Kak Rudy dan Bedu janjian buat nonton konser Candil action Mane katanya udah mau mulai lu Gak ada tuh Orangis Calang nungg tulah Ayu sebagai Umi Terima kasih. 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 Terima kasih.